Nah kenapa lu gak mau ngakuin lu punya mobil? Sampai sekarang gara-gara lu gak bisa bawa mobil, malu Agak, mobil gue beli sama orang, gue beli sama penipu Hah? Mobil lu? Lu beli sama penipu? Iya Anjing serius Tim, lihat sini ngomong Iya Bila asmarah ku telah tiba Meranggut nafas di jiwa Itu dia Gak pernah di Shopee Cekot Wah inviting story keh jatuh banget Ahahahahahahahahaha Ahahahah Kejar sentora Kejar, kejar, kejar Eh ikutnya bang Kini naik ngobrol ama ku Duit, duit, duit Kejar, kejar kejar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi naik angkot bersama gua ya hari ini kita akan narik salah satu penumpang yang siapa tahu ngundang dia ini ya Allah sebanyak juga masukan kalau tolong dong pakai seatbelt lu lihat gua tahu orang kaya yang selalu pakai seatbelt coba sekali naik angkot mana kosong ada nih orangnya nih tapi terima kasih masukkan ya teman-teman ya Bang tidak kita menanya online dari tadi nggak lewat-lewat kenapa ya di sini agak susah ya kalau mencari itu ya susah Bang enggak ada Bang kalau di sini Bang gue pengen ini jurusnya kan kandang gewer gak bukan kandang gewer di sini Bang kandang goblok Bang kok lu nyolot apa penumpang gue lah kan lu nanya bener-bener makanya lu nanya iya gue nanya ya ada kayak online sini ternyata gue dari tadi nggak ada nggak ada sini emang khusus angkot naik gua mau kemana pokoknya gue ikutin aja lu mau ke lu soalnya liat apaan lihat ini emang harus aku kenal lah kan lu Dustin kan ya iya eh gua juga kakak yang gak asing nih yang menemukan nih kayak bombong ini yang di belakang di dalam margum parah lah ya kan lu yang parah ya udah satu dua tiga amin eh cepet banget anjing enggak yang penting kan kita Al-Fatihah emang lu hafal nawah itunya kan ada selanjutnya ya Bismillah gitu Alhamdulillah gitu maksudnya eh apa sih hahaha lu gak main bahaya dong Bang lalu lu aja tiba-tiba ini enggak gua bingung nih kok tiba-tiba di mobil ini ada stiker lost the door mahal dong yah pasang-pasang aja Tin pasang-pasang aja pasang-pasang aja gua lalu ushh katanya batuknya udah kelar udah udah gak batuk-batuk lagi gua nih kalo asal lu tau ini ada tukang nih mana enggak ada tukang enggak ada tukang nih gua nih kalo lu mau tau gua batuk udah hilang udah agak mendingan tapi yang menimbul secara radang sama kayak reak ijo itu kayak emang betah nyangkut reak ijo dahak gitu ya iya tapi emang kayak amanya betah nyangkut di tenggorokan gua kenapa ya coba lu gini ya deh hah jangan dibatukin gua nyuruh hah gitu ih anjing jijibat lu enggak makanya enggak gimana cara solusiin supaya reak juga ilang gitu lu minum air anget dah oh air anget terus amat nih jahe 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 belimbing wulu ee berfungsi gak ya bisa juga sih biar ee kering kan ee tenggorokan lu ya berarti jahe kemarin gua malah minumnya tolak angin cair tolak angin cair lu masuk angin lu kan batu makanya salahnya gua kayak gitu malah gua jadi di milpilek sebelah gara-gara minum tolak angin karena gua gak karena gua gak masuk angin gua gak masuk angin lu gak masuk angin gua gak masuk angin lu ngapain minum itu solusinya biar press aja tenggorokan gua tapi ini mulanya malah pilk kerindung siapa tau siapa tau ini mah gambling kan sampe copot loh ini gua nih lu dateng sampe copot ini gua nih pasangin bang bang ya anjir gua baru pengen mau request-request sama radio ini gak ada radio gak ada radio lu kan naik angkot lu kapan terakhir naik angkotin gua terakhir naik angkot bentar ya nah gua nih jaman-jaman naik angkot gua bisa nyaru jadi angkot bisa gak bang bisa bang nah tuh udah udah biar nanya kalo copot ini kok lu gak ada kenaiknya sih pak emang sendiri gua belum ada kenaiknya gua hmm balik lagi pertanyaan gua tadi gua kapan terakhir naik angkot gua terakhir naik angkot 2014 mungkin wih dan itu pak terakhir naik angkot gua selalu bisa nyaru jadi anak sekolahan kenapa caranya gua sih tiap lu kan 2014 emang sekolah kan enggak lu kelahiran kelahiran gua 92 lu 92 lu 92 kelar sekolah 2009 nah gua selama gawe gua selalu pake almamater sekolahan lu gawe di mana gua waktu itu gawe ya ini jadi telemarketing bang seriusan seriusan bohong banget anjing apa lagi mana ada apa lagi ntar gua coba ya ntar ada si neng dulu naik nih neng naik neng 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 halo neng bunga neng bunga namanya dia naik angkot tapi hp nya kok lagi online gojek sih mana ada gaada emang dia kerja di gojek dia kerjanya di gojek gitu eh nadima karim kalo mau tau itu gopaynya berapa isinya neng seorang dia ya kalau gua tau ini dia ga admin dia ga admin ini dia yang bagian keuangan keuangan dia lu gaunggu cewek disini cewek lu nonton engga ini engga 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 lu kalo udah lihat cewek gitu ya nih tangan lompi kesitu-situ engga gua ngomongin bang dita woi baik lagi apa baik lagi yang tadi gua terakhir 2014 gua nyarinya bang pake alma mater sekolahan caranya ini gimana bang anak sekolah gua ngasih 1.000 perak yang lain 3.000 percaya dia karena bang karena paras gua ga bisa nipu orang bahwa gua udah tua oh iya nah pertanyaan gua tadi lu emang apa marketing apa lu ngapain telemarketing bank kartu kredit demi Allah gua inget lu terima kerja di bank set pokoknya nih kerja di bank rata-rata lu ada sipi ga dilihat lagi lu tinggal masuk gimana apa tadi barusan lu punya sipi gua punya sipi lu ga pake dites lagi tinggal masuk doang ga dites ga pake orang dalem ya emang iya bisa gitu iya kan namanya telemarketing kan kaya target pak nah sekarang gimana lu nyari nasabah dong ya gampang ha? nyamang apa sih? gampang gampang gua nyarinya nasabah gua selalu nyarinya apaan? bapak bapak atau om om? bapak bapak atau om om? karena suara gua ketika ditelepon itu selalu manggil bu siapapun gua bisa suara cewe ditelepon coba 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 sekarang suara suara cewe deh iya gimana? halo selamat siang pak ee coba coba gimana? halo selamat siang pak halo selamat siang pak ini saya dengan siapa nama lu? yanti engga lu Michelle Michelle nama lu Michelle halo dengan saya iya iya halo bapak halo iya aku yanti oh iya lu Michelle apa yanti sih? Michelle sorry belum lagi halo pak halo selamat siang ini saya dengan Michelle oh iya Michelle sebelumnya bapak sudah menggunakan kartu kredit dari bank ini sebelum pak? belum saya pake bank BCA bukan bank ini oh nah kebetulan di bank saya sedang menawarkan kartu kredit tanpa bunga sepeser pun pak ee jadi kalau untuk gampangnya bapak tinggal melampirkan data fotokopi KTP NPWP nanti tut 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 nah kalau gitu gimana tiap? oh kalau tiba-tiba mati tut 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 itu sering banget sering banget? gue sering banget udah dibentak juga sama orang makanya gue apapun ya dibentak misalnya? asalnya sibuk anjing lu pernah ga lu? enggak enggak tapi gue awal-awal kaget dan ngeri ya untuk nangga telepon gue disitu malah ketawa karena udah saking kebiasaannya orang-orang santai ya? iya bisa ngerima orang-orang yang macam hal-hal malah ego justru malah hal-hal hal-hal yang ego hal-hal yang ego yang naik emosi mereka-mereka malah jadi bahan tertawaan gue karena gue terbiasa untuk hal-hal seperti itu pak ketika di telepon oh ada dimana orang cewek ya kan malah justru nyuruh ke gue justin tolong tolong bantuin saya untuk dapetin sahabat tinggal apa dah mastiin untuk ngelampirin data-data dia karena suara gue halo om pakai suara cewek? cewek selalu dan ketipu terus tuh orang itu ya? kepatil kepatil itu ya? setiap bulan gue selalu jadi kandidat bukannya mengul-ngul atau gimana ya? nominasi ngambil nasabah terbanyak nominasi nasabah terbanyak iya banyak dong uang lo waktu itu tim tapi yang gold dikit plus cuman 2 doang dari berapa orang? dari misal 15 cuman 2 cuman 2? nah 2 itu berapa duit lo dapet? 2 itu waktu itu ya tergantung lo gold silver apa platinum kalau platinum 300 300 ribu? 300 ribu kalau platinum tapi rata-rata gold silver silver rata-rata mandi yang kartu menengah kartu menengah itu berapa duit? 200 ribu? iya lu dapet 200 ribu itu? lu kalau mau tau itu pada saat gue di telemarketing tahun 2014 eh 2013 2014 ah pelan-pelan 2 ribu 2 ribu 2013 2014 2013 2014 berapa tebak? berapa tebak? kalau lu bisa prediksi dari yang gua di bank 5 juta? 5 juta? 5 juta? nah 600 ribu goblok serius serius? iya lu cuma dapet 600 ribu? gila iya udah jadi-jadi cewe eh dapetnya 600 ribu lu gak pernah gini? ha? pakai aku lu gak pernah gitu? ada lu coba-coba gangguin dia godain dia gitu loh tin makanya ada yang sempat mau ketemuan tapi gua ngeri gua gak mau karena gua kan telemarketing di kantor kenapa harus ketemuan? gua enggak karena kalo ketemu dia ngeliat lu gua enggak lupa lagi bos ini dan gua juga gak akan mau perasa karena itu yang penting gua dapet ngegoda dia jadi nasabah gua udah itu sih sebatas 2 itu 2 poin berapa tahun? berapa tahun? 2014 setahun setengah setahun setengah setahun loh tadi kan lu bilang 2014 sampai 2015 nah setengahnya kemana lagi? 2013-2014 di kamera gua ngomong kayak gitu iya anjing kok gua jadi tolol ya? entah ya anak sekolah anda eh yono eh siapa? hah? tau nih anak sekolahnya ini dari kemarin anjing biarin aja eh kilai kilai berapa ini? siapa namanya? kilai eh kilai ntar lo gua bilangnya 2013-2014 kan tau kan berarti gua gak salah pak tapi lu bilang 2013-2015 lu lengkap 2 tahun udah oke lah lu sebagai nasabah eh sebagai te telemarketing 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 oke lu mau tau gua juga pernah jadi broker tapi gua sebelum dong ini udah udah cerita-cerita aneh nih bener itu broker pialang 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 emas yang digital lu ngapain disitu? gua kerja gituan juga dan gua sekarang gak terkecoh dengan pakai pakaian yang harus rapi ke meja telana bahan terus wangi harus kerja di bilangan jalan protokol gua udah gak inginan lagi udah gak kekecoh karena gua udah ngerasain kerja disitu seperti apa emang broker itu nipu-nipu kalo dia ngecoh gini gini enggak bukannya gimana gimana kita disuruh nyari nasabah terus harus dapat yang kalo mau nabung disitu minimal 100 juta minimal 100 juta gimana mau yakinin ya kan mana tambang lu kayak gitu apalagi seorang gua dan setiap hari setiap balik gua gak bisa tidur gara-gara besok gua ketemu siapa ya besok gua ketemu siapa ya kadang-kadang gua akal-akalan cuy gua biasa gua telepon lu ya biar gua udah ketemu sama lu seolah-olah gua lagi dapet nasabah gitu karena gua bingung saking susahnya untuk ketemu orang gitu untuk ngeyakinin 100 juta baru kenal minta 100 juta itu aneh gak sih aneh lah ya itu yang gua yang lebih aneh kita tuh ngomongin apa sih ngomongin orang itu tuh ngomongin apa sih ngomongin gua jadi broker oh jadi broker lu aus kayaknya nih lu aus kayaknya nih lu mau minum gak gua mau minum dari tadi gua dari tadi emang kayak seret gitu sama kayak tenggorokan gua lengket gitu dari tadi tenggorokan lu lengket iya yang kan gua bilang dari tadi reak demen bersarang di tenggorokan gua pak iya ntar di cari obat udah udah dari tadi tuh kayaknya cuma dua kali atau tiga kali lu gitu iya bener jadi broker juga pak modelnya dan deket-deket sekarang ini deket-deket sekarang ini gua lagi ini pak namanya gak tau lagi demen ditarik suara gitu lu mau jadi ini ya apa nyanyi mau adain seriusin disini juga nyanyi karena dua composer udah apa entah udah nawarin lu iya iya apa sih apa sih nawarin nawarin iya gak percaya gua serius ada WA nya emang iya ntar lu lu mau ini gak minum dulu boh boleh minum aku adilin solor-solor pertama pertalet mahal gue mas gue dong minum sampe nopo mas gak sabar sampe nopo mas air putih air putih air putih colokannya mana bang colokan gak ada kalau itu digigit digigit sampe nopo rokok biasanya rokok kan rokok 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 set ini kok udah belum umut ya bang ya kayak muka lu kayak muka lu banyak abang-abang gitu tesi memang unu mas si mati masih gak gue cirigian nih jebneran jua eh sampe motoriki motoriki coba 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 dulu pengumpulan sampe lo youtube lancar ngomong ini kalau gue nggak pakai colokan ini ada penyakit tenggorokan katanya ini kayak rasanya kayak melek banget gitu gue tadi begini enjing dikomen loh anak semang rokok ada makanan-makanan yang enak ini info-info ada nggak info-info ada ancaman pidana buat pasangan yang check-in belum nikah lu yuk pancen resa penghasilan hotel terbesar yuk maaaas gawano iku yuk hotel bangkrut gawano iku yuk hotel bangkrut cek in cek in cek in misalnya lagi ada undangan ke ini untuk cek in pasangan sampai sama cewe lu gue nyantai gue ini karena gue ngerasa lu ngerasa gimana lu pernah nggak pertanyaan gua pernah cek in tuh apa pasangan gak pernah di Shopee cek out waaah story cake cek in mah waaah 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 hotel-hotel Oh no minum Indonesia terkondiminasi tinggal lalu harus bagaimana serius terkontaminasinya terkontaminasi tiga serius 30% air kencing omben-omben terakhir ngomong tadi eh eh lu terakhir ngomong tadi dia mau tarik suara mas ini lu enggak tahu penyanyi eh balik lagi lu katanya mau nyanyi mau nyanyi benar berarti gua karena udah yang yang mau gaya juga bukan sembarangan jadi gua agak udah ada kesulisan buat kesana Pak coba satu lagu deh lu gue memang ada lagu gue sendiri tapi gue lagu bisa nyanyi yaudah coba apa lagu yang pengen lu nyanyi nih cobain dulu roti itu mau nyanyi lagu apa Pak misalnya itu roti mau jual kok nggak saya nyanyi ya Pak sini taruhnya nih 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 tadi gimana tadi iya aduh gara-gara lu nih tadi gimana pak nyanyi 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 apa ya gue begini lagu Noah deh Noah deh apa terus mau eh gimana nih apa ya Ayo bukain dong, yang enak apa aja? Bila asmarahku telah tiba, merenggut nafas di jiwa Itu dia yang datang hadirkan cinta Meresap ke dalam rasa, dapatkah aku memakai Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu untuk mengatakan, aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga suatu hari ini, perasaanlah tertinggal YEEEY Itu produser lagi mabuk yang nawarin lu ya Kok bisa gitu loh Tin Yang pertama Alhamdulillah, gawe-gawean sekarang lagi berhubungan dengan permusikan Pak Fresh Konten Youtube gue berhubungan dengan permusikan Ini bakal gue jual rencananya Muka enak ga? Muka enak ga? Enak ga? Kemanisannya Muka enak? Muka enak enak enak? kagak tau nih, gue dari-dari diriga kok ini kok waktu ini kayak bubur, enak ini mentega, mentega-mentega adalah 2022 terus gue asli, ini apa sih minum dulu, minum, minum asli meras hehehehe hehehehe kapan rencana lu, jangan nangis Tin jangan nangis, jangan nangis, santai lu mau tau, gua makan tadi habis ngiris bawang hehehehe 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 rencana, rencana nih ya dalam waktu deket ini yang penting guanya udah siap mereka udah oke dalam bulan ini lu yang siap, bukan mereka yang siap dalam bulan depan dalam bulan depan itu single atau apa lagu main-main kayaknya lagu main-main main-main lagu yang dibuat tapi bukan berupa single, bukan berupa album ya lagu lu semestinya ada di lagu gitu enggak semestinya ngomong apa sih anjing? gini, gua punya lagu iya lu punya lagu iya lu punya lagu ya udah berarti lu pernah punya lagu dan lu pernah nyanyi gitu lu punya lagu pernah punya lagu dan nyanyi iya lu punya lagu iya lu punya lagu dan pernah nyanyi dan pernah nyanyi enggak punya lagu kak iya kan lu punya lagu ceritanya anjing juga nih orang iya enak lagu lu doang bapurus lagu gua gak enak lagu gua doang lagu lu perak lagu ngambil genre-nya jazz genre-nya jazz jazz sama kayak mobil lu nih ya ya lu jangan ingetin yang itu terus lu gak bisa bawa mobil bukan itu terus lu emang apa? mobil lu kan jazz bukan lah kenapa lu gak mau ngakuin lu punya mobil sampe sekarang gara-gara lu gak bisa bawa mobil gua beli sama penipu ha? mobil lu lu beli sama penipu iya anjing serius liat sini omong iya gimana ceritanya jadi lu beli mobil gua gak tau sama sekali nih sumpah gini gua beli mobil lunas dong lunas iya berapa lu beli waktu itu? 200 juta 200an 200an atau 200 juta ngomong 200 juta 200 atau 200 lebih eh eh kebalik dong gini anjing hahaha dia 200an terus mobil dateng nih nyampe di rumah gua beli waktu ini bener gua gua ngredit tapi gua dp setengah dulu lu dp setengah 100 juta kreditnya kan 10 bulan iya bpkmw kan ditahan dulu pasti tadi bpkb sebelum lunas iya gua udah dp terus udah jangka waktu 10 bulan kelar lunas udah lunas tuh lunas nah terus lewat lewat berselang beberapa bulan kok gak dateng-dateng nih mobilnya oh bpkb nya oke gua udah tanya apapun katanya lagi diurus gua udah tanya apapun dia ilang-ilangin telepon sampai kenapa sampai gua akhirnya dateng sama tuh orang ketemu udah tuh gua kerumahnya tiba-tiba dibilang katanya ilang kebandel sama mobil-mobil yang lain kebandeling oh kebandeling maksudnya gimana nih kebawa sama surat-surat yang lain ilangnya oh ketuker gak ketuker malah ilang oh malah ilang katanya oke oke ngurus surat kehilangan ngurus surat kehilangan suruh udah bawa surat kehilangan gua gesek rangka lagi dong pada saat gesek rangka kok gak datengnya orangnya kok gua ngeliat di telepon dihubungin gak ngangkat-ngangkat gitu ya gak ada dimana saat tuh gua lagi syuting om gua nganterin nganterin mobil enggak nganterin nganterin gua naik mobil lu itu naik mobil gua itu gua keluar dari tempat syuting om gua kemana nih kok gak ada sekaligus mobil-mobilnya sekaligus sama mobil-mobilnya gak ada juga terus gua cek gua cek gua cek lu cek lu cek lu cek dia ngelepon tiba-tiba dia pas lagi di depan didatengin sama 9 orang mau di mau dipukul iya om lu iya terus enggak iya maksudnya mau dipukul kan iya terus lu keluar karena katanya itu mata elang udah ngeliat itu mobil-mobil lu itu akhirnya mobil gua ditatas ditarik tarik anjir mobil duit 100 juta atau gimana tuh dari 200 juta nah ternyata 200 ya gimana ya jadi gini itu akan diurusin tapi jangan harap banget itu akan bisa balik gitu jangan harap banget berarti ada kemungkinan mobil ini tidak balik nggak akan balik iya itu sistem ikhlas gitu atau gimana gitu wah 200 juta melayang yaa gimana ya begitu gue bingung kalau kayak gitu karena tiba-tiba pas gua datengin itu orang dan ternyata kasusnya itu bukan gua doang kayak gitu udah banyak sampai ada RT nya juga bilang katanya bukan gua dan ada dia ngutang sama pengusaha sampai 6,5 M oh penipu berarti ini itu 6,5 M aja gimana cara ngebalikin apalagi gua dan asal lo tau bukan gua aja yang kena tepu siapa? dua orang siapa? orang-orang deket kita kan Dinar Candy dan Nikita Mirzani Dinar Candy dan Nikita Mirzani ketipu beli mobil nggak itu belajar lagi itu apa? rumah? kayak pembayaran waktu itu gue juga pernah nggak usah dibocorin tapi gue pernah kerja di dia waktu itu lu pernah kerja di dia? iya wah terus berarti sekarang lu nggak punya mobil ada alhamdulillah beli mobil lagi? apa mobil? BRV yang plastik BRV yang baru nih? iya tapi belum-belum bisa juga bawa mobil? nggak bisa lu nggak beli mobil yang penting punya dulu yang penting punya dulu sini gua ajarin ayo ya ini kan gigi kolong beras iya biar pas metik lebih gampang turun turun coba turun coba turun coba turun ntar bagaimana? ya udah naik dulu situ nah coba gue mau nyawa banyak ini ih nggak apa-apa nah beneran nih iya eh first time gue nih first time kopling masuk anjing nah first time kopling ini gue yang pertama adalah pencet kopling dulu kopling mana kira-kira kopling mana ya ini ya betul di apa ini? di lu cipok lu inilah iya tekan terus masuk gigi satu udah mentok nih? udah mentok belum? mentokin lagi? udah geser ini nah udah masuk gigi itu udah sekarang ini lepas dulu jangan dilepas sebelum gue suruh lepas jangan dilepas ya nah ini ini rem tangan oke terus udah lepas pelan-pelan lepas pelan-pelan lepas pelan-pelan lepas pelan-pelan lagi nah mobil jalan enggak emang banyak di depan lagi terus kan udah mulai jalan nih udah nih udah belok kiri belok kiri kok kayak Matic di jalan sendiri iya belok kiri terus kiri terus 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 nah mati gapapa kan intinya ini nah angkat lagi nyalain lagi terus starter starter ini starter 1 masuk ya 1 masuk ya 1 masuk udah udah gue lepas dong lepas lagi ntar lu nyalain lagi nyalain lagi udah ya bukan lu kira buka pintu nah gas dikit udah dong gas dikit gue lagi kopling kopling pencet gas dikit makasih gas itu gas gas ngasih gas gas HPG gas ini nih oh ini gas dikit gas dikit dipencet buka nah dikit aja ini gasnya enteng banget pak nah udah bisa jalan ya deh bisa lepas kopling pelan-pelan iya lagi 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 nah nah gas dikit gas dikit ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini iya dikit dikit iya nah lepas lepas kopling dikit nah tahan di situ tahan terus bagus tin kiritin iya tin iya tin iya tin iya tin iya tin terus balikin balikin lepas kopling dikit sambil ngegas gas iya iya tapi yang masih itu nah dikoprek-koprek dulu ya ini gimana nyalain pencet tak gitu ke 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 bukan kesitu sorry pras gimana sih ada disini gini gini gitu gas nah lepas ih mantap pencet 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 gak malu pencet kopling kapain dong liatin gua mencet kopling iya iya mencet lagi dalem lagi nah nah gas lepas dulu lepas dulu gas nah iya oke nah nah mundur nah kira-kira begitu tin ostobolasi kok mundur mas beraku bisa kan bisa kan turun 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 beraku turun turun eh tapi enak ya kalo bisa mobil kayaknya enak enak makanya nah seru kan eh seru udah gue pengen belajar ya jadinya nah makanya ntar belajar sama gua nah kalo gua mah ha kiri ha kiri ya ngomong lah lu udah segini emang untuk pacar ngasih ongkos kasi kalo kayak gini main kurun-kurun aja ngasih ongkos kapan ini tuh yuk 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 sama-sama ih di bajek-bajek kan di bajek dari tadi kuul-kuul iya 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 nah gua bingung nih kok bisa ketawa padahal dua-duanya kuping lagi nyaga-ncet lu nah itu dia bener gak tau dengerin tau gimana rasanya enak enak nah gitu tin kopling kayaknya enak dah enak tin kalo kopling tapi kan kalo di jakarta kan macetnya itu tin eh enak kalo sebenernya efektif gak sih misalnya orang baru baru pengen belajar mobil tapi belajarnya di tempat-tempat gini ya bisa efektif gak sih apa efektif gak sih efektif menurut gua kalo di daerah-daerah sini karena kan ee sepi nah terus juga gak ada yang mobil lewat gitu terus juga ya banyak banget gua jelasin pokoknya serulah disini biasanya oke 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 jadi kayaknya sih ini menurut gua nih lebih enak bisa nyitir sendiri daripada kita nge-online mulu nge-online lumayan bengkak lho keluarnya iya iyalah otomatis lu kira gua tadi biayain lu nge-grip ke rumah ke kantor gua itu gak mahal nah itu setara lu berapa kali pake pak baru berangkat bisa dua kali bolak-balik itu kalo mobilnya bensin biasa mah seriusan seriusan Oh, balik-balik guanya ini? Iya Bisa dapet? Bisa dapet, nah tadi tuh berapa tuh ya? 100... 161 161? Nah, lo kaliin lagi tuh Eh, sorry, 106 ribu Lo ngapa nunjuk ke dia? Beda orangnya Ini mah bunga Beda Bunga mah emang suka naik angkot bareng gua Beda Tolol Eh, pertanyaan terakhir gua nih Sebelum lo turun udah mau nyampe nih ke gunung apa tadi itu? Gunung ke mungkus Gunung ke mungkus Gunung ke mungkus Gue pengen mainin HP, gue pengen ngabarin jauh isinya Lagi renjek nih, deket-deket gunung, kenapa ya? Yaudah, gapapa nih Pertanyaan terakhir gua Coba mana tangan lo? Kesini? Sini, kopling Wah, bang ras Coba cium Wangi ga? Gua ga cium lagi Wah, masa ga kecium? Gua cium dulu kali ya Wah Gak, kenapa lo suka Suka nyium ketek cewek lo? Emang wangi, Tin? Wangi Dan cewek lo suka nyium ketek lo juga ya? Iya Kalo dia udah pasti Coba ketek lo warnanya gimana, Tin? Ketek gue warnanya ngegradasi gitu Gak, kalo gini Ya ga tau gua Fun fact, gue ga pernah Fun fact Fun fact Fun fact Ya gua ga pernah nyukur Ini, apa dia? Buluh ketiak Buluh ketiak Tapi pentingnya sih pak, pentingnya sih Uto Ya gua juga gak pernah nyukur sih, karena bulu ketek gua segitu-segitu aja Nah itu kalo lu cukur itu akan lebih lebih Bulu jembut Apaan? Lu cukur gak? Jangan Nih katanya kalo cukur gak tau Kata siapa? Kata orang-orang Berarti buru-buru enak-buru? Apaan? Buru kuali Ya udah deh, terima kasih Dustin Ya terima kasih juga perasa ini Ini dikit lagi udah juga menyampe di depan Eh temen-temen gua udah say hi ini Oh ini nih Gak nyampe nih Nah Lu ngambil tas dulu Ini gimana bayaran nih ntar gua Parah banget gak dibayar Hah? Mana bayaran? Apa? Ini apa nih? Ini apa nih? Masa gak dibayar? Oh iya, bayarnya pake kesehatan lu gak? Pake kesehatan? Iya Kalo kemana-mana pake masker ya Kalo kemana-mana pake masker ya Kalo kemana-mana pake masker ya Ada banyak banget Apa yang lu ini? Gua kalo kemana-mana Gak banyak-banyak bagus Buat abang Ya gua mau jaga-jaga Gua kadang kalo pake masker lupa naronya Kalo juga pake Bukan disini dong Salah disini 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 Hilang dong Oh iya Gak dari tadi sih Nah Tenggorokan gua kan aman jadinya Yaudah Terima kasih ya Dustin ya Terima kasih juga ya Pembers ya Ini udah ya Udah Ini gimana? Apa? Ini gimana? Bawa rotenya nih Rotenya bawa Ntar aja gua kasih yang ini Temen-temen aja Udah Makasih ya Gue RN ya Ya iya 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 Bunga turun dimana bunga? Digang satu lagi Digang satu lagi Cil! Lu turun dimana Cil? Tawa-tawa Sama dua lu cabut mulu lu kon ngibilangin ke guru lu Hah? Kelat mulu lu Ngerin orang ngobrol sih lu Udah deh teman-teman Terima kasih yang sudah nonton kejar setoran episode kali ini dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share juga siapa lagi yang harus kita undang soalnya abis ini gue harus ke warung nih buru-buru nih, terima kasih teman-teman sampai bertemu lagi, jangan lupa komen siapa yang harus kita undang terus juga buat kalian yang suka mengkritik ini tidak ada seatbelnya, emang gak ada seatbel? gue bilang, gak percaya ini aja susah nih ini bisa dicopot dicopot gue orang miskin, gak punya seatbel lo orang kaya, enak pake seatbel udah, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax